Pesta Rakyat memperingati hari ulang tahun Jawa Tengah ke-69 di Wonogiri, hari ini telah memasuki hari terakhir. Ada agenda apa saja? Langsung saja kita akan ikuti laporan dari Naufal Nurosa dari Wonogiri. Pemirsa Pesta Rakyat Jawa Tengah tahun 2019 yang digelar, guna memperingati hari jadi Provinsi Jawa Tengah ke-69, dan hari ini sudah memasuki hari ketiga. Dan bisa Anda lihat, di belakang saya kemeriahan masih terasa di Gor Mandala Wonogiri. Bisa Anda lihat juga bahwa di sekeliling saya saat ini sudah ada puluhan ribu sepeda yang tadi pagi telah mengikuti ajang atau gelaran fun bike bersama Gubernur Jawa Tengah, Gajar Pranowo. Dan tidak hanya itu, fun bike pada pagi tadi juga berselimut dengan aksi sosial, di mana tadi para peserta dan juga Gubernur Jawa Tengah ini mendatangi Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH yang akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan perbaikan atau bisa disebut seperti bedah rumah seperti itu. Bedah rumah sebenarnya itu hampir kegiatan rutin. Rutin itu artinya program Pemprov ada, nasional ada, kabupaten ada, cuma nggak pernah cukup. Itulah bagian dari strategi penurunan kemiskinan kita. Maka kita ajak basnas terlibat, CSR terlibat, filantropis terlibat, atau pokmas-pokmas yang memang ingin membantu. Nah, kita setiap ada event besar, saya selalu mendorong, yuk kita berbakti untuk negeri, satu yang konkret. Yang konkret itu harus ada tambahannya, plus-plus. Kalau program regulernya sudah ada, yuk kita tambahan yang irreguler. Nah, irreguler itu seperti ini. Yuk kita datang, yang program regulernya jalan, yang irregulernya kita tambahin, sehingga kita bisa memberikan satu yang bermanfaat. Langsung kita bedah rumahnya. Dimana pada hari pertama dan juga hari kedua ini juga sudah ada sejumlah agenda, sejumlah acara yang digelar, baik di Alun-Alun maupun di Gormanda. Bisa kami sebut satu persatu. Dimana pada hari pertama ini sudah ada atraksi atau pertunjukan ke Teogleng yang sekaligus menyambut kedatangan Guberu Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Alun-Alun Wonogiri pada hari pertama lalu. Sementara antara itu di Gormandala pada hari pertama juga sudah dilangsungkan pameran Dekra Nasda dan juga Jokfer. Dan di malam harinya digelar juga Jateng Bersalawat bersama Habib Syed dan juga Ganjar Pranowo. Lalu di hari kedua ada acara atau agenda Jalan Sehat dan juga Karnaval Dekra Nasda yang digelar di Alun-Alun Giri, Kridabakti, Wonogiri dan malam harinya digelar Ketoprak Eksekutif yang salah satu pemerannya lagi-lagi adalah Guberu Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dan acara ini sendiri hari ketiga ini sudah memasuki hari terakhir dan pada sore hari nanti akan kembali digelar parade seni budaya. Jadi untuk Anda warga di sekitar Wonogiri atau mungkin Jawa Tengah yang saat ini akan ke Wonogiri bisa hadir ke sini memeriakan acara, meramaikan karena acara masih akan berlangsung hingga sore nanti. Dan tahun depan ini acara masih dirahasiakan. Jadi kapan lagi Anda bisa mengikuti Pesah Rakyat Jawa Tengah tahun 2019 kalau bukan di Wonogiri pada tahun ini. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Tim Liputan, Metro TV.